Good day guys kembali lagi di kentang tech channel dan seperti yang kalian lihat di layar saat ini kita udah menginstall aplikasi antarmuka yang cukup keren di tablet dan hp yang kita miliki tampilan yang kalian lihat ini adalah aplikasi Daijisho sekilas dilihat antarmuka ini terlihat seperti operating system batosera yang belakangan ini lagi rame dipakai orang dan diobrolin di tv-tv sebenarnya apk ini fungsinya sama dengan aplikasi retro arts yang mengumpulkan beragam core emulator dalam sebuah aplikasi hanya saja menurut kita ini lebih powerful, punya antarmuka yang bagus banget serta membuat kita jadi lebih mudah memainkan beragam game emulator yang kita koleksi dengan beragam kustomisasi menarik dan bener-bener gak ngebosen nih so buat kalian yang penasaran tontonin aja video ini sampai akhir nanti karena kita akan kupas secara mendalam serta kasih secara install step by stepnya di hp maupun tablet yang kalian punya tapi sebelum itu seperti biasa, buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan semoga hari kalian selalu happy tanpa basa-basi kita langsung aja ke cara menginstalnya tapi sebelum menginstal pastikan dulu kalian sudah punya koleksi rom game konsol yang akan kalian mainin nanti untuk lebih mudahnya kalian juga perlu mengatur folder-folder romnya masing-masing dengan rapi di hp atau tablet kalian so sekarang kita lanjut aja nginstal Daijisho nya kita bisa langsung pergi ke playstore dan mengetikkan Daijisho setelah ketemu kita langsung install aja ke hp atau tablet yang kita punya kabar baiknya aplikasi ini adalah aplikasi free alias gratis dan gak dipungut bayaran sama sekali baiklah setelah terinstall kita langsung aja buka aplikasinya nah disini sebelum kita lanjut, untuk informasi, Daijisho bisa kita gunain juga sebagai launcher dari tablet atau hp kita jadi ini bikin feelingnya bener-bener kerasa mirip banget sama batosera kalau kita mengaktifkan Daijisho sebagai home launcher di hp atau tablet yang kita punya oke kita lanjut setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa pilih saja download platform nanti akan muncul banyak sekali pilihan seperti ini disini kita bisa memilih platform apa aja yang nanti akan kita pakai kita bisa memilih semuanya atau sebagian aja hampir semua platform konsol dan handheld device bisa kita pilih disini oke setelah kita memilih sesuai yang kita inginkan, sekarang kita tekan import setelah selesai kita bisa men-scroll layarnya untuk berpindah-pindah dari satu platform ke platform lainnya disini hanya ada tampilan awal saja dari masing-masing platformnya karena kita masih belum selesai dan akan melanjutkan settingannya sebelum membahas bagaimana memasukkan game-game emulatornya disini akan saya tunjukkan bagaimana Daijisho ini memberikan kita kebebasan untuk mengganti tampilannya menjadi lebih menarik lagi kita bisa masuk ke setting kemudian pilih download platform wallpaper pack disini ada beberapa pilihan yang disediain dan sepertinya ini akan terus di update oleh Daijisho kita bisa mencobanya satu persatu dan memilih yang kita sukai disini saya coba wah waifu sepertinya menarik nih ya hehehe, ya kita coba download aja setelah di download kita bisa kembali ke tab platform dan kita lihat taraaa jadi lebih segar kan tampilannya hehehe kemudian lanjut disini kita contohin di platform PSP ya kita di platform PSP sekarang atau PlayStation Portable untuk setting pertama kali pada tab ini kita pilih Path karena disini kita pilih PSP, kita pilih Add More dan cari folder dimana kita mengopikan ROM game PSP di HP atau tablet yang kita punyain setelah itu pilih Use This Folder kemudian Allow dan Finish setelah itu kita pilih Sync di bawah sini nanti setelah selesai Daijisho akan mendeteksi game PSP yang ada dan akan nampilin keterangan seperti ini jadi disini kita punya 3 new game PSP yang sudah terlist proses sinkronisasi ini akan memakan waktu tergantung dari berapa banyak game yang kita masukin kalau cuma sedikit ya sebentar aja tapi kalau banyak bisa ya agak lama lah sedikit sekarang untuk masuk kita bisa tab gambarnya disini atau pilih library dan ya seperti inilah tampilan library dari game PSP nya jadi tampilannya keren dan sudah ada cover box dari masing-masing game yang ditampilkan di bilah layar sebelah kanan bahkan kalau kita tekan lama di bagian boxnya itu nanti akan muncul video preview dari game itu di backgroundnya tapi disini kita belum bisa maininnya ya karena di tablet ini emulator PSP nya belum terpasang dan tersetting untuk masangnya kalau kalian belum pasang emulatornya itu mudah banget kita kembali ke menu utama dengan back kemudian tekan logo pensil di pojok kanan bawah kemudian di player setting disini kita bisa memilih list emulator yang bisa kita pakai kita bisa pakai yang default atau pakai yang lain yang tersedia di list tersebut karena kita mau pakai PPSPP jadi kita pilih PPSPP kemudian kita save sekarang kita kembali ke menu library dan pilih salah satu gamenya disini kita coba pilih Tekken 6 ya kemudian kita tekan play dan ya akan muncul notifikasi menerangkan bahwa package atau emulator PPSPP yang akan kita pakai belum tersedia karena belum kita download jadi disini kita pilih confirm aja dan nanti otomatis kita akan diarahkan ke playstore untuk mendownload emulator yang akan kita gunain tersebut disini kita langsung ke masuk ke halaman download PPSPPnya dan kita install saja disini kita bisa setting dulu PPSPPnya dan kemudian kita setelah selesai setting emulator PPSPPnya kita kembali lagi ke daiji sonya dan coba mainin gamenya dari sana dan nah ya langsung bisa dimainin kan gamenya jadi gampang banget kan jadi prosesnya seperti itu untuk masing-masing setting dari platform yang akan kita pakai namun kalau kalian sudah menginstall emulatornya kalian bisa langsung aja pilih di setting yang ada tadi kemudian tentukan emulator yang kalian pakai dan sudah selesai kalian tidak perlu lagi mendownload seperti yang tadi kita lakukan kita bisa langsung memainkan gamenya baiklah sekarang kita coba sekali lagi untuk lebih memperjelas ya jadi sini kita coba yang PS2 Oke kita pilih pet add more kemudian kita browse ke folder game PS2 di HP atau tablet kita setelah oke kita pilih synchronize dan tunggu sebentar Oke sudah sekarang kita ke pengaturan emulatornya Hai pilih player setting terus kita pilih disini ya udah air teresek dua ya di sini udah enggak usah dirubah-rubah lagi karena air teresek dua ini adalah emulator terbaik dan stabil untuk plus 2 jadi the Jesus sudah merekomendasikan nya Oke kita save dan kita masuk ke library gamenya ya baiklah di sini ada dua game kita coba salah satunya dan kita tekan play Oke nice ada notifikasi kita confirm aja Nah sekarang kita install saja air teresek dua nya lewat Playstore dan tunggu hingga selesai Hai baik kalau sudah kita play dulu kita masuk ke air teresek dua nya untuk nyettingnya untuk install biosnya dan lain sebagainya setelah selesai kita bisa exit dari air teresek dua nya dan kembali ke library day jisoo nya Nah untuk setting emulator itu kan beda-beda ya kita di sini enggak kasih tutorialnya yang di sini jadi kalian bisa cari tutorialnya di YouTube karena udah banyak banget ngambil tutorial untuk setting emulator PCS2 air teresek dua ppsvp dan lain sebagainya Oke kalau sudah selesai disetting kita kembali ke day jisoo nya lagi kita pilih gamenya dan play Yes bisa dan game berjalan lancar disini kita kasih beberapa tayangan game game emulator yang sudah kita coba mainin dengan perantara day jisoo ini Hai in 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 Dari sini, menurut saya Dai Jisoo ini bisa jadi salah satu alternatif launcher buat kalian pencinta game emulator Atau yang pengen membuat smartphone Android atau tabletnya menjadi sebuah game center Karena setelah saya coba sendiri, Dai Jisoo ini pada halaman utama launchernya juga memberi kita opsi-opsi Untuk tetap bisa menggunakan shortcut-shortcut aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai Seperti Youtube, Playstore, Facebook, Whatsapp, Instagram, dan sebagainya Selain itu, masih banyak customisasi widget lain yang bisa kita tampilin di menu utamanya Ini bikin HP kita jadi lebih keren dan mungkin bisa jadi lain daripada teman-teman kita yang lain Kemudian karena Dai Jisoo ini konon katanya masih akan terus ditingkatkan dan dikembangkan lagi Mestinya ke depan nanti akan masih akan banyak lagi fitur-fitur atau perbaikan-perbaikan lain Yang mau dikasih aplikasi ini buat penggunanya Selain itu, menurut saya Dai Jisoo saat ini adalah yang terbaik untuk sebuah front-end emulator yang ada Itu menurut saya pribadi Karena memang selain dia udah gratis, tampilannya keren, customisinya juga mantap sekali Tapi itu menurut saya Gimana menurut kalian? Teruskan di kolom komentar ya Jadi sekian dulu video kita kali ini Kedepan selain disini kita bahas seputar PC dan accessoriesnya Channel ini juga akan membahas handheld, smartphone, dan hal lain seputar emulator PC dan Android Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis See you in the next video Adios dan jangan lupa semangat setiap hari Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax